Pemirsa masyarakat tegak diresahkan oleh berkembangnya konten palsu di dunia bayar yang mudah diakses oleh siapa saja. Ya jika tidak segera diambil tindakan, tegas, perdana informasi negatif berkontensi memecaplah persatuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informasi berhasil memblokir 800 ribu situs dan di jaring media sosial yang berkonten negatif atau bohong. Tindakan ini dilakukan karena konten bohong atau hak bisa memicu praktek adu domba yang menyinggung kerukunan antarbangsa. Chairman and CEO MNC Group Haritano Sudibyo menghimbau generasi muda untuk cerdas dalam mencari informasi yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat berbagi pengalaman bersama ratusan pelajar di SMK Kristen Palangkaraya, Kalimantan, Tengah, Selasa Pagi. HTM menilai perlu sangsi tegas bagi penyebar berita palsu untuk mencegah konten informasi yang provokatif. Cara mencegahnya harus diberikan sangsi. Jadi pemerintah harus tegas siapapun yang meresahkan dengan memberikan informasi yang menyesatkan fitnah itu harus diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana menangkal isu-isu yang tentunya misleading atau menyesatkan ya tentunya harus disebarluaskan di sekolah-sekolah bahwa tidak semua informasi itu benar. Tapi dengan kemudahan internet yang bebas mereka pakai ya sulit juga sebetulnya mereka tidak di sekolah tapi di rumah atau di luar sekolah mereka cari berita tapi berita itu salah ya. Kita tidak bisa mencegah. Jadi pemerintah saja yang seharusnya tegas ya menutup dan juga memberikan sangsi bagi siapapun yang bersalah. Sehingga nanti berita-berita itu akhirnya ya berita yang qualified, berita yang benar. Untuk memacu semangat pelajar di daerah HTM memberikan bantuan dana pendidikan kepada 20 siswa terpilih. Harapannya para siswa dapat tekun belajar untuk masa depan yang lebih baik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, MNC Media, Melaporkan.